Yes, happy 10th anniversary to L-Men! Kita berikan tepuk Tuhan yang paling meriah, mudah-mudahan terus menginspirasi pria-pria Indonesia dan mancanegara untuk memiliki gaya hidup yang selalu sehat. Dan badan yang selalu, wuih, ya? Setuju sekali. Oke, pastinya Lee, selain sudah 10 tahun menginspirasi, juara-juara L-Men of the Year tahun lalu, Rikas dan Thomas juga berprestasi di ajak-ajak internasional. Oh ya? Misalnya nih ya, tahun lalu Thomas berhasil meraih third runner-up, Mr. International 2010, sedangkan Rikas yang baru saja ikut Mr. Universe Model 2011 di Dominican Republic berhasil masuk ke top 15. Nah yang lebih istimewa lagi adalah keduanya membawa pulang gelar The Best National Costume. Wow, kita berikan tepuk Tuhan. Betul-betul membanggakan membawa nama Indonesia. Jadi jangan rungkagu langsung cek body fat-nya berapa, ikut elemen of the year. Kamu? Wah, ini kayaknya PR-nya masih banyak, gitu ya. Iya, kita ucapkan selamat sekali lagi dan tentunya kita juga bangga karena selama kelihatan karantina, para finalis mendapatkan begitu banyak pengalaman yang positif. Betul sekali ya, mereka pasti senang banget pada saat mereka masa karantina ya. Jadi nyesel nih kita gak ikutan karantina kemarin ya. Oleh karena itu langsung kita saksikan bagaimana karantina yang terjadi lewat tayangan yang berikut ini. Para grand finalis element of the year 2011 menjalani 10 hari masa karantina. Ke-14 grand finalis memulai masa karantina mereka di The Ritz-Carlton, Jakarta. Selama masa karantina, mereka menjalani pembekalan mengenai banyak hal. Mulai dari communication skill, modeling dan catwalk, Sampai belajar akting bersama Ratna Rianti Arno dari Teater Komar. Photoshoot merupakan salah satu kegiatan dalam karantina. Di sini para grand finalis belajar menjadi model di bawah arahan fotografer profesional melalui berbagai tema foto. Salah satunya, photoshoot bersama Smart 4Tool. Proses penjurian element of the year 2011 sudah berlangsung sejak masa karantina. Penjurian badan, Communication skill, Fotogenitas, Kemampuan acting dan catwalk, Serta penilaian keaktifan mereka dalam menginspirasi hidup sehat melalui sosial media. Dengan berbekal pengalaman dan pembelajaran tersebut, Ke-14 grand finalis diharapkan dapat menjadi inspirator hidup sehat sejati. Dan yang terbaik, Menjadi element of the year 2011. Ia, jadi ada banyak sekali kegiatan menarik yang mereka lakukan selama masa karantina. Betul, kalau misalnya pemirsa di rumah atau penonton di studio menginginkan divinya dijual. Oh gitu? Dijual di Elmen Store. Tuh kan? Dan by the way, kok bisa ya badan mereka kebentuk kayak gitu ya? Oh ya bisa dong, karena tentu saja mereka selama ini kan juga banyak mempelajari mengenai nutrisi begitu ya. Dengan latihan yang sangat rutin dan juga minum element high protein to go. Untuk asupan protein mereka. Kelebihannya apa tuh? To go. Jadi mudah sekali, tidak perlu dibuat lagi. Sudah langsung diambil saja, Insta langsung diminum karena dikemas dalam kemasan siap minum. Dan juga selain praktis, juga element high protein to go mengandung protein tinggi, L-carnitin serta BCAA dan L-glutamin. Jadi kalau karantin ini, kalau gak salah untuk pembakaran itu bagus sekali. Jadi, sementara BCAA dan L-glutamin ini berfungsi untuk mencegah pengurayan otot selama latihan. Dan optimalkan pembentukan otot setelah latihan. Oh, kamu kayaknya tau banyak ya? Lumayan. Ditunggu hasilnya ya, kalau begitu ya? Amin, segera. Oke. Nah sekarang setelah kita melihat profil grand finalist dan kegiatan mereka. Semua pasti lagi bingung mengira-kira siapa sih yang berhasil masuk ke top 6. Kira-kira ini siapa aja dari mereka-mereka ini ya? Wah, kita sudah mendekat ke top 6. Kita berikan tepat-tangannya meriah buat semangat para grand finalist kita. Dan kita beralih ke Reza Rahadia. Reza, ini bagaimana kira-kira proses penilaian sampai akhirnya salah satu dari mereka akan menjadi element of the year. Boleh ceritakan sedikit ke kita, silahkan. Oke, prosesnya sebenarnya sudah dimulai penilaian sejak masa karantina. Kemudian dari situ sampai sekarang kita akan melihat siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Sehingga proses itu berlangsung sampai sekarang. Baik.